Halo, bertemu lagi dengan saya Emma di channel Telson.id Apa kalian ingin tahu bagaimana cara menjelaskan deskripsi atau buku-buku tebal? Saksikan video ini sampai habis ya, jangan di skip dan jangan lupa subscribe juga channel ini karena akan banyak video-video baru tentang mesin percetakan Hari ini kita akan membahas tentang glue binding atau biasa disebut dengan mesin jilid Mesin glue binding Telson 60A ini adalah mesin jilid berbasis lem panas sebagai material penjilitan yang proses pengeleman dan pengepresannya dilakukan secara otomatis Penjilitan adalah proses menyatukan rangkaian kertas-kertas menjadi sebuah buku Kertas-kertas tersebut disatukan baik dengan cara menjahitnya atau dengan melapisi dengan perkat Mesin glue binding 60A ini biasanya digunakan untuk melapisi skripsi, katalog, majalah, buku menu, buku tulis, atau nota Jika kalian penasaran dengan mesin ini, yuk langsung aja kita review Area kerja mesin glue binding ini sebesar A3 dengan ketebalan 5 cm atau 1 rim Memiliki kecepatan kerja hingga 200 buku per jam dengan daya 2.500 Watt Mesin ini memiliki ukuran yang besar, panjang 150 cm, lebar 50 cm, tinggi 115 cm Dengan lemari atau space di bagian bawah untuk menyimpan media yang akan dijilid atau hasil media yang sudah dijilid Fitur-fitur pada mesin ini juga sangat lengkap, dimulai dari layar touch screen Mesin ini sudah dilengkapi layar touch screen untuk pengaturan kontrol mesinnya Ukuran LCD yang digunakan adalah 7 inci Di dalam layar ini kita bisa atur timer, indikator suhu, kecepatan press cover, dan pengaturan autom manualnya Pada area kerja terdapat penjepit di sisi kanan dan kiri yang bisa diatur Pisau matahari atau pisau cacah, lem samping, dan double roll pada lem punggung Pisau cacah atau pisau matahari digunakan untuk melukai kertas agar bagian lem bisa masuk ke dalam pori-pori kertas Pisau cacah menggunakan jenis solar cutter Sehingga hasil potongannya rata dan lem bisa masuk ke serat-serat kertas Lem samping untuk memberi lem pada halaman pertama dan halaman terakhir agar bisa merekat bagus dan tidak lepas dengan tinggi 5mm Lem punggung tentu untuk memberi lem pada punggung ya, agar menempel pada cover Nah, kelebihan lem punggung pada mesin ini menggunakan double roll Jadi bisa dipastikan lemnya rata dari ujung hingga ujungnya Jadi apabila menjilid dengan ketebalan 5cm dan panjang 32cm Kalian tidak perlu takut lemnya kosong atau tidak rata Di bagian depan ini ada press cover untuk merekatkan isi dan cover sehingga menjadi buku Press cover ini menentukan hasil lem punggung jadi bulat atau kotak Mesin ini tidak memiliki banyak tombol, hanya ada dua tombol Tombol yang berwarna hijau untuk start dan tombol yang berwarna kuning untuk emergency Sisanya kalian bisa atur di dalam layar touch screen Kan mesin ini tidak banyak tombol, terus di mana dong cara mengoperasikannya Jadi mesin ini sudah menggunakan dua mode yaitu mode auto dan mode manual Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara kerja mesin ini menggunakan mode manual Pertama-tama disini kita siapin cover buku Lebih bagus kalau cover bukunya sudah di rel terlebih dahulu Kalau kalian tidak mengerti maksudnya, kalian bisa tonton videonya sebelum ini Ada disini atau nanti saya tulis di description box ya Kertas cover kita taruh disini, pastikan titik tengah dari cover ada disini Isi kertas yang mau dijilid dimasukkan di antara penjepit ini Kalian bisa atur penjepitnya dengan mudah melalui tombol ini Pastikan kertas isi masuk dengan sempurna dan rata Setelah cover dan isi sudah ada pada tempatnya, kita pencet tombol start Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengoperasian dengan mode auto Pertama, pasang cover terlebih dahulu Kedua, masukkan isi buku pada penjepit isi seperti tadi Nah, setelah isi buku masuk, mesin tinggal jalan sendiri guys Wah, sangat praktis sekali ya untuk menjilid buku setebal ini Nah, sekarang kita sudah tahu fitur-fitur dan cara kerja mesin ini Berikutnya kita akan bahas bagian yang penting yang sering ditanyakan oleh calon pelanggan Jika ingin membeli mesin ini Bagian lain yang diperlukan dari mesin ini adalah lem Lem yang digunakan adalah hot melt Yang perlu dilelehkan dahulu kurang lebih 40 menit sebelum digunakan ya Disini kita menyediakan dua jenis lem Lem untuk HVS dan lem untuk art paper Pastikan kalian menggunakan lem sesuai dengan media kertasnya Karena jika kalian menggunakan kertas art paper tapi menggunakan lem HVS Dipastikan hasil jilidnya akan cepat rontok atau tidak awet Jadi, bila kalian ada yang tanya, kok hasilnya cepat rontok? Bisa dipastikan itu karena lemnya ya guys Mesin glue binding 60A ini memiliki dua pemanas yaitu pemanas lem samping dan pemanas lem punggung Kelebihan jika menggunakan dua pemanas agar salah satu lem tidak overheat atau terlalu panas Dikarenakan jenis side glue dengan lem punggung berbeda Yang dimana suhu side glue lebih rendah dibanding lem punggung Terus gimana sih cara mengisi lemnya dan kapan waktu yang tepat untuk menguras lemnya? Cara mengisi lem ini hanya dengan memasukkan hot melt ke atas ini Lalu tinggal tunggu selama kurang lebih 40 menit hingga meleleh Wah, mudah sekali kan cara pengisian lemnya? Oh iya, ada perbedaan lagi dari mesin ini yaitu cara menguras bak lemnya Cara menguras bak lem pada mesin ini lebih mudah dibanding mesin lain Karena bautnya berada di samping Jika bautnya ada di bawah, bak, bisa-bisa lemnya jatuh dan mengenai tangan kita Nih, kita buktikan kalau menguras bak lemnya itu lebih mudah dari mesin lainnya Kita lepas dulu baut-baut di samping ini Lalu lem akan keluar sendiri tanpa mengotori tangan kita Selain itu, kelebihan lain dari mesin glue binding 60A ini Posisi motor lem berada jauh dari bak lemnya Posisi motor yang dekat dengan bak lem panas akan terpengaruh suhu panasnya Sehingga lebih cepat panas Bila panas berlebih, motor akan cepat rusak dengan jangka waktu yang singkat Mesin ini memang dibuat sangat aman dan praktis Semua bagiannya pun dibungkus atau tertutup rapi di dalam mesin Sehingga meminimalisir kecelakaan atau kesetrum dan sebagainya Jadi jika terjadi kecelakaan pun, kalian bisa langsung tekan tombol emergency Namanya mesin pasti ada kalanya terjadi penurunan cara kerja Karena terlalu sering digunakan Maintenance pada mesin ini sangat mudah Kalian tinggal mengoleskan oli pada bagian-bagian ini Nah guys, berdasarkan data yang kita kumpulkan dari teknisi Terjadi beberapa kendala yang menyebabkan hasil jilidnya kurang bagus Yang pertama adalah lem yang tidak rata seperti kurang tebal atau terlalu tipis Hal ini bisa ditangani dengan melihat indikator lem Agar pengisiannya tidak terlalu penuh atau terlalu kurang Yang kedua, hasil cacah kurang dalam Biasanya disebabkan karena pengaturan yang salah Yang mengakibatkan isi tidak melekat dengan sempurna pada cover Sehingga isi jadi cepat lepas Nah, kalian bisa atur di belakang sini untuk mengatur tinggi rendahnya cacahan Yang ketiga, penggunaan mesin yang sudah lama Mesin memiliki lifetime hingga 50 ribu jam Biasanya akan terjadi kerusakan pada pemanasnya jika melebihi masa penggunaan Jika kalian ingin tahu kecanggihan lain dari mesin glue binding 60A ini Bisa mendeteksi sendiri kesalahan atau bagian mesin yang error Di layar ini akan muncul tulisan error seperti ini Wah, meskipun mesin ini memiliki ukuran yang sangat besar Tapi sebanding juga dengan kelebihan dan fitur-fiturnya ya Kalian juga bisa menjilid dengan praktis menggunakan mesin ini Bayangkan kalian bisa memproduksi buku atau nota hingga 200 buku per jam Nah, sekian review mesin glue binding 60A Jika ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe channel ini Karena kita akan membagikan informasi dan tips seputar alat perlengkapan cetak Saya Emma, undur diri, terima kasih Jika tidak ada Jika tidak ada Jika tidak ada